Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat dan cepat Tentang cara pengisian Rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung SKP tahun 2024 Khusus untuk guru pada Aplikasi e-kenerja BKN Tenggulan kedua tahun 2024 Ada pun kawan-kawan atau bapak ibu Secara teknis untuk pengisiannya Sama dengan pengisian SKP Tenggulan pertama yang lalu Namun disini ada yang beberapa Perlu diperhatikan Yang pertama Jika ada pengubahan Kenaikan pangkat Cik dulu pada menu pengupil Data pribadi Apakah sudah terupdate Pangkat barunya Jika belum Klik Synchro SEISN Jika Synchro SEISN masih belum juga Terupdate Silahkan menggunakan edit pengupil manual Biasanya kawan-kawan atau bapak ibu Untuk pangkat sekarang sudah Langsung otomatis Synchro dengan Isi ISN-nya Jadi silahkan nanti tinggal klik Synchro ISI ISN saja Yang kedua Jika ada pengubahan Kepala Atasan atau pimpinan Tempat kita Bertugas Silahkan nanti dicip dulu juga Pada menu pengupil Data atasannya Jika atasannya berubah Silahkan nanti klik Muat ulang Pada saat menambahkan Rencana aksi Pada kolom atasan Ada pun cara singkat Pengisian SKP Tunggungan 2 Bisa dilihat disini Langkah-langkahnya Sama dengan Tunggungan pertama Kita langsung saja Coba kita login Ke MyKenderjanya Disini Kawan-kawan atau bapak ibu Kami sudah langsung login Ke Ikenderj.pk Jadi nanti silahkan Nanti dilihat Dimana pengupil disini Terlebih dahulu Di bagian data Pribadinya Silahkan dicip Nanti jika ada Pengubahan pangkat Atau yang lainnya Coba dilihat Nanti silahkan klik Synchro EISN Jika ini tidak Mengubah Silahkan di edit Pada pengupil Secara manual Dan juga Di bagian data Atasan ini Jika ada pengubahan Silahkan nanti cik Atasannya Apakah sudah berubah Nanti kami Contohkan Masalah data Atasan yang berubah Cara Memuat ulangnya Kita langsung saja Ke Cara pengisian Terlaluan Kita klik Menu Iscapi Seperti biasa Kita klik Langsung ke bagian Menu Penilaian Silahkan nanti Klik Tambah Penguruti Penilaian Kita pilih Tengelan 2 Kita klik Oke Pastikan Sudah muncul Untuk Tengelan 2 Tadi Yang kita pilih Lanjut Untuk Mengisi Rencana Aksi Tinggal di klik Rencana Aksinya Sebelum Kita lanjutkan Mengisi Rencana Aksi Pastikan Tadi Untuk data kita Sudah yang terbaru Jika mengalami Pengubahan Kenaikan pangkat Dan juga Jika Pimpinan Atau kepalanya Atau atasannya Mengalami pengubahan Silahkan nanti Klik Muat ulang Pada pojok Atasnya ini Ini kami contohkan Kami Mengalami Penggantian Pimpinan Atau kepala Kita klik Muat ulang Oke Ini berubah Kepalanya menjadi Hatimah Ngasidah Isagi Yang dulunya Ibu Nganawati Selesai Sudah Untuk masalah Kepala Atau pimpinan Kita lanjut Untuk melakukan Pengisian Rencana Aksi Kawan-kawan Terkait Pengisian Rencana Aksi Silahkan Dianalisa Di Pilah-pilah Dipilih sendiri Mana Rencana Aksi Yang sudah Dikerjakan Yang sudah Dilaksanakan Pada Tingulan Kedua Ini Rentangnya Penudianya Dari April Sampai Dengan Juni Ini Jadi Tidak Semua Rencana Aksi Yang ada Kita Tambahkan Jadi Diisi Sesuai Yang sudah Dibuat Saja Atau Yang dilaksanakan Tengalisasi Pada Rentang Penghidupan Jalan Tengalan 2 April Sampai Dengan Juni Jadi Sekali lagi Tidak Mesti Semuanya Ditambahkan Tengalantum Masing-masing Disini Ada Kami Buatkan Tabelnya Khusus Untuk Guru Tadi Rencana Aksi Tengalan 2 Rentangnya Tadi Dari April Juni April Mei Juni Kita Langsung Coba Contohkan Isi Saja Yang Pertama Untuk RHK Terlaksananya Pembelajaran Siswa Madrasa Yang Memperoleh Pendidikan Agama Yang Menguatan Modernasi Baragama Karena Ini Sifatnya Rutin Pembelajaran Biasanya Untuk Tengalan Kedua Ini Juga Ada Dilaksanakan Sifatnya Rutin Pembelajaran Kegiatan Belajar Mengajar Jadi Juga Masuk Dengan Pertama Kemarin Masuk Dengan Kedua Juga Masuk Sehingga Kita Tambahkan Seperti Biasa Jangan Seperti Kemarin Tengelan Satu Kita Kupikan Kita Klik Tambah Disini Kita Masukkan Kupian Tadi Kita Ganti Kalimat Awalnya Menjadi Kalimat Aktif Terlaksananya Menjadi Melaksanakan Targetnya Selahkan Disesuaikan Dengan Target Kawan Masing Masing Tau Bapak Ibu Berapa Targetnya Jika Keseluruhan Selahkan Isi Keseluruhan Kami Contohkan 10 Data Siswa Tinggal Klik OK Kita Lanjut Yang Kedua Ini Tersusun Perangkat Tersusunnya Perangkat Pembelajaran Untuk Menyusun Perangkat Pembelajaran Biasanya Diterulang Kedua Ini April Sampai Dengan Juni Sudah Tidak Membuat Menyusun Lagi Untuk Perangkat Pembelajaran Sudah Kita Susun Di Ternulang Pertama Biasanya Di Awal Tahun Pembelajaran Januari Ataupun Februari Intinya Sudah Dilaksanakan Kemarin Ternulang Pertama Jadi Untuk Ternulang Dua Ini Tidak Ada Lagi Menyusun Perangkat Pembelajaran Kita Lewati Tidak Perangkat Ditambahkan Seterusnya Seperti itu Bapak Ibu Atau Kawan Menganalisanya Tergantung Tadi Mana Yang Dilaksanakan Atau Yang Tidak Dikerjakan Yang Sudah Ini Ternas Kegiatan Belajar Mengajar Tentunya KBM Penutin Pasti Dilaksanakan Tinggal Ditambah Seperti Tadi Kita Ganti Kalimat Awalnya Menjadi Melaksanakan Targetnya Coba Kita Lihat Berapa Untuk Melaksanakan Disini 12 Laporan Karena Setiap Bulan Ada Laporannya 1 1 Berarti 3 Karena Tiap Bulan Ada 1 Laporan Target Tahunannya 12 Laporan Target Disini 3 Kita Masukkan Saja 3 Laporan Untuk Masalah Target Nanti Silahkan Disesuaikan Dengan Target Masing-masing Bagaimana Cara Pembagian Atau Cara Mengambilnya Oke Untuk Selanjutnya Kawan-kawan Bapak-Ibu Silahkan Dianalisa Sendiri RHK Masing-masing Mana Yang Masuk Dalam Tirlan Kedua Tirl di April Sampai Dengan Juni Silahkan Dianalisa Jika Ada Diklik Tambah Seperti Tadi Jika Tidak Ada Silahkan Dilewati Atau Dikosongkan Kami Contohkan Cukup 2 Nanti Jika Keseruhan Terlalu Panjang Videonya Oke Setelah Mengisi RHK Rencana Aksi Mohonaf Setelah Mengisi Rencana Aksi Kita Lanjut Untuk Mengisi Bukti Dukung Coba Kita Kembali Mengisi Bukti Dukung Kita Klik Di bagian Bawah Ada Pengisian Bukti Dukung Dan Lihat Hasil Di bawah Rencana Aksi Yang Diisi Bukti Dukung 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 Tentunya Yang Sudah Kita Tambahkan Rencana Aksinya Saja Yang Kita Tidak Tambahkan Tidak Perlu Diisi Dan Juga Tidak Bisa Diisi Untuk Rencana Aksi Yang Tidak Ditambahkan Ini Yang Pertama Tadi Kami Tambahkan Masalah Mudah Nasi Bang Agama Selaka Seperti Biasa Pengisian Dari Aspek Kuantitas Disini Tanggetnya Tadi 10 Data Siswa Untuk Tenggelan Kedua Tangget Keselungguhan 86 Data Siswa Kami Contohkan Isi Tenggelan Dahulu Pada Kolom Penganal Sasi 10 Data Siswa Sumber Data Silahkan Disesuaikan Aspek Kualitas Disini 100% Sumber Data Silahkan Disesuaikan Waktu Disini 3 Bulan Tenggelan Kedua Juga 3 Bulan Dari April Sampai Dengan Juni Ketempatan Waktu Oke Kita lanjut Satu lagi Tadi yang kami Tambahkan Rencana Aksinya Yang ini Tenggelan Kegiatan Belajar Mengajar Taka BM Pada Penderapan Metode Pembelajaran Untuk Patif Dalam Konkulum Sama Seperti tadi Sini Targetnya 3 Laporan Karena Tiap Bulan Laporan Ada Satu Berarti Tiga 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 Laporan Laporan Kegiatan Kualitas Tentunya 100% Silahkan Isikan Saja Suai Target Penuhnya Bulan Sama Tentunya Tiga bulan Tenggelanan Tenggelanan Ketempatan Waktu Setelusnya Tinggal Diisi Mana yang ada Rencana Aksinya Tadi Yang sudah Ditambahkan Jika kosong Artinya Tidak ada Rencana Aksi Tidak perlu Diisi Setelah Ini Tugas Kita Mengisi Bukti Dukungnya Kita Contohkan Yang tadi Yang Modernasi Beragama Untuk Bukti Dukung Disiapkan Masing-masing Dokumen Pendukungnya Epedensnya Tinggal Ditambah Untuk Cara Memasukkannya Sudah Beberapa kali Disampaikan Pada video Sebelumnya Terkait Membuat link Atau Masukkan link Dari Google Drive Atau link Lainnya Bukti Dukung Silahkan Dimasukkan Sesuai Dengan Raporan Masing-masing Apa Raporannya Contoh Raporan Udah Ngasih Beragama Tenggelanan 2 Kita Coba Lihat Bukti Dukungnya Kita Ambil Disini Ini Bukti Dukung Coba Kita Buka Contoh Dari Untuk Cara Menambahkan Silahkan Ditambahkan Jika Belum Punya Bukti Dukungnya Disini Kami Langsung Contohkan Sudah Ada Tinggal Diambil Linknya Ini Bukti Termasih Beragama Sehingga Kita Coba Bagikan Pada Setiga Disini Kita Coba Klik Bagikan Kita Klik Bagikan Tenggai Dahulu Untuk Melihat Aksesnya Apakah Sudah Untuk Semua Ini Aksesnya Masih Dibatasi Kita Ubah Menjadi Siapa Saja Yang Memiliki Link Supaya Bisa Di Unduh Oleh Yang Berkepentingan Sudah Diubah Aksesnya Menjadi Siapa Saja Memiliki Link Kita Klik Salin Link Ini Klik Selesai Kita Masukkan Tadi Ke Bukti Dukungnya Oke Kita Klik Oke Ini Untuk Kualitasnya Kita Coba Tambahkan Juga Bukti Dukungnya Untuk Kualitas Biasanya Kawan-kawan Bapak-Ibu Bisa Disamakan Saja Bukti Dukungnya Jika Tidak Ada Bukti Dukung Yang Lain Ini Kami Contohkan Kami Samakan Saja Yang Penting Diisi Kita Klik Oke Klik Oke Untuk Waktu Bukti Ditambah, ditambah bukti dukungnya, nanti jika sudah selesai, semua diisi, silakan nanti berdialog atau berkonsultasi, berkomunikasi dengan atasannya untuk minta proses atau minta nilai, minta cik apakah sudah benar atau tepat isiannya. Jika ada kesalahan, biasanya pimpinan akan memberikan catatan atau rekomendasi apa saja yang perlu dibaiki atau ditambahkan. Jika sudah dinilai atasan, sudah dilakukan feedback, artinya sudah selesai tugas kita untuk pengisian SKP terkelan kedua ini di tahun 2024. Ini tidak akan dilanjutkan, kawan-kawan atau bapak ibu, cara pengisiannya sama seperti tadi untuk pengisian, realisasi, dan juga bukti dukungnya. Kita kembali saja. Untuk batas waktu, pengisian terkelan dua ini cukup panjang, 30 Agustus 2024. Masih lama, kawan-kawan atau bapak ibu, namun tidak salahnya untuk dipersiapkan terlebih dahulu dari sekarang. Terkait masalah bukti dukungnya atau yang lainnya, ditambahkan saja terlebih dahulu, supaya nanti jika sudah mendekati batas akhir waktu, tidak tergesa-gesa. Jadi santai saja mengisinya. Oke, seperti itu sekiannya yang bisa kami sampaikan secara singkat terkait masalah pengisian SKP terkelan kedua ini, khusus untuk guru di tahun 2024. Untuk masalah payah, kawan-kawan atau bapak ibu, untuk kerencana aksinya bisa di-download nanti di bawah di skripsi video ini. Kami cantumkan link-nya melalui Google Drive kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau penyelesaian kami terdapat kesalahan atau kekurangannya. Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufiq. Waidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.